Surabaya Surabaya, 26 Juli tahun 2024 dalam rangka menyambut Bulan Muharam dan Hari Anak Nasional Yayasan Baitul Maalye BMPLN OP3 Surabaya Selatan bersama Sri Kandi PLN menyelenggarakan kegiatan keceriaan dan edukasi untuk anak-anak yatim dan duwafa Acara ini diadakan di Kebun Binatang Surabaya dan dihadiri oleh 50 anak yatim dan duwafa dari sekitar wilayah kerja PLN OP3 Surabaya Selatan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar dan pengetahuan tentang flora dan fauna serta untuk meningkatkan interaksi sosial di kalangan anak-anak yatim dan duwafa dengan suasana yang penuh keceriaan Anak-anak diajak berkeliling kebun binatang untuk mengenal berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sana Selain berkeliling, anak-anak juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian satwa Mereka diajak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas edukatif yang menyenangkan Seperti kuis tentang satwa dan permainan interaktif yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama Dengan adanya kegiatan ini, PLN tidak hanya menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik tetapi juga turut berperan aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat DPLN terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program dan kegiatan sosial Kegiatan ini memperkuat hubungan antara PLF dengan masyarakat serta meningkatkan kepedulian sosial di kalangan karyawan PLF ini Sebagai perusahaan yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional PLN berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.